Terus yang 03, 03 yang terlihat paling ofensif kayaknya di debat semalam, padahal Mas Anies sama sekali menurut saya gak ofensif Mungkin karena emang udah diomelin ya, johok banget Mas Anies Pak Prabowo selama debat, sudah 3 kali debat selalu mengatakan, oh ya saya setuju, oh itu udah bagus, kalau bagus ya dirangkum Tetapi tidak ada kandidat lain yang melakukan hal yang sama sampai malam ini karena Pak Prabowo nanya langsung Beliau itu menjaga perasaan penggunaannya Pak Ganjar sama Pak Anies, bukan Pak Anies sama Pak Ganjar aja, gitu loh Saya akui Pak Prabowo memang memiliki stabilitas emosi yang lebih baik hari ini dibandingkan debat-debat sebelumnya Tapi kalau kita bicara konten dan data, tentu Ganjar yang paling baik gitu Pak Anies tadi memberikan beberapa data yang kemudian juga mengelaborasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Halo Sobat DN, jumpa bersama saya Yasmin Muntas di review debat Pilpres yang terakhir atau debat Capres yang ketiga Dan bersama saya masih dengan 3 orang tim CES dari para Paslon dan juga Komika Dan yang bersama saya adalah Jubir Timnas Amin, Mbak Latifa Ansori Halo Selamat malam Selamat pagi Ini tanya tadi pagi besok Oke, Mas Hariko Wibawa Satria, Jubir TKN Prabowo Gibran Makasih Mbak Yasmin Selamat pagi malam Oke, Mas Manik Margana Mahendra Yup, Selamat pagi Jubir TPN Ganjar Mahfud Dan Mas Syukron Jamal Selamat pagi Mbak Yasmin, terima kasih sudah dihitung Oke, kita mau bahas soal debat yang sudah kita tonton ya Debat semalam yang disaksikan oleh penontonnya diskursus Dari visi-misi dulu nih, apa yang menurut Anda menarik? Visi-misi yang menarik? Buat saya bahasa isyarat Tugas-tugas paling berat Anda sih posisikan jadi pengamat Iya, tiba-tiba sekali ya Bahasa isyarat ya Bahasa isyarat Kayaknya kalau ngomongin soal dari 01 dulu ya Dari 01 itu selalu ada opening yang menarik atau closing yang menarik Kalau diperhatikan ya Tapi kita, oh sorry, ini kita general aja ya Soalnya kalau segmen per segmen, takutnya udah pada lupa gak sih teman-teman? Iya, menurutnya general aja Oke, general aja ya Intinya selalu ada menarik Terutama itu tadi, misalkan di depan Karena ada tema inklusi Jadi selalu ada berkaitannya dengan tema tuh kalau 01 gitu Misalkan tadi semalam inklusi ya dia bawa soal bahasa isyarat Gini-gini, terus gini yang kalau kita rame di twitter lihat artinya adalah waktunya perubahan gitu Nah itu memang biasanya itu langsung ada yang upload Jadi kayak tim sosmednya 01 ini udah siap untuk konten Ya kan kalau kita perhatiin selalu cepat Bahkan yang gimmick terakhir di debat pertama Capres itu Closing penutupnya Mas Anis itu kan Wakanda No More Indonesia Forever Itu pertama Maksudnya itu yang closing statementnya Ya itu rame sampai dibikin baju di mana-mana kan Ya yang kedua absence no more Absence no more Present whatever gitu ya kalau gak salah gitu ya Tapi gak se-hype yang Wakanda No More ya Mungkin yang ini juga hype nantinya ya Yang ini hype-nya yang mana? Yang tadi, yang bahasa isyarat Oke Nah itu kan juga lumayan menyita Dan akhirnya mungkin banyak yang mencari tahu Dan mempelajari bahasa isyarat kan Tujuannya kesana kan Untuk teman tuli Jadi bisa banyak yang memahami bahasa isyaratnya kurang lebih begitu Nah kalau ngomongin kosong dua Menarik juga Di debat semalam itu Pasti banyak sekali yang respect Akan closing Kosong dua Satu-satunya yang bilang terima kasih Enggak sih tapi Mas Ganjar juga ya Tadi bilang Ini bukan masalah terima kasih Mohon maaf Mohon maaf Iya mohon maaf Bahkan mohon maafnya bukan hanya di debat Tapi mohon maaf saat kampanye Yang mana-mana Iya Kalau diperhatikan makanya Kayak Sangat Tapi saya haran kenapa minta maaf ke KPU juga ya Saya penasaran Itu tadi agak kalimat gitu kan minta maaf Mas tolong jelaskan ya Makanya Tapi kayaknya memang ya pasti Kita tahu teguran-teguran yang sudah terjadi lah Kayak teguran-teguran selama kampanye Teguran-teguran itu dari bawas lu loh Iya tadi juga nyebutnya bawas lu soalnya juga Nyebut bawas lu juga KPU aja Oh KPU aja ya Makanya itu tadi loh kok Mohon maaf ke KPU Kenapa Mungkin bawas lu kali maksudnya Maksudnya mungkin bawas lu Oke Maksudnya Ini klarifikasi loh Mereka dia baik banget Mereka dia Mereka dia Mereka dia Mereka dia Mereka aja Ini saya Mereka Jentel ada buzzer-buzzernya bilang Jentel gitu kan Padahal Kalau dilihat-lihat Itu kan karena kesalahan sendiri kan Iya kan Kesalahan sendiri kampanye yang ngatain ini Oh gitu Yang ngomong-ngomong lah Dibawa marah-marah setelah Debat Pokoknya kan selalu gitu Pas debat Capres nih Misalkan debat hari Minggu Hari Senennya pasti ada kampanye yang isinya marah-marah Hasil debat semalam Berarti hari ini dong Waktu videonya tayang Tapi kan Kamu udah minta maaf Harusnya gak ada lagi Makanya gak ada emosian yang kayak Gak keluar saat debat semalam Jadi harusnya kampanye ini Senyum-senyum dan joget-joget lagi ya Ya itu Ya geli sendiri ya Lumayan jahat ya Aduh Sejuman joget-joget doang Tapi ya Itu Kalau Yang menarik di Debat Yaudah Terakhir Terus yang 03 03 Yang terlihat Paling ofensif Kayaknya Iya Di debat semalam Padahal Mas Anies Gak sama sekali Menurut saya gak ofensif Mungkin karena emang udah diomelin ya Joget banget Mas Anies Jadi Nah gitu Ditangisin Jadi nahan-nahan diri aja Gitu Tapi nebut loh Mas Anies juga tentang masalah Bansos Iya Maksudnya gak yang Katanya Personalnya Jadi Jadi Bansos itu Divisi misi Sama pertanyaan ke Ganjar Gitu kan Jadi gak Pertanyaan Ganjar Terus jawapan Oh iya Pertanyaan Ganjar Maksudnya Tidak punya personal Itu yang menyerang adalah Presiden dan Masalah Bansos Harus dari Contohnya dia Di dari APBD Kayak gitu-gitulah Jadi gak yang personal Nyerang apa segala macam Harus menguntungkan yang menerima Bukan yang pemberi Nah itu aja paling quotes bagus Bagus juga tuh Yang Kayaknya viral juga Ntar Mungkin tuh Terima kasih sudah memberikan Quotnya Itu bisa di let him cook Kalau bahasa Suspek gitu Terus Yang paling menyerang Bahkan di closingnya Mas Ganjar Kita lihat kan Masih Nyerang gitu ya Masih Masih nyerang Tidak punya track record Sebagai Kurang lebih seperti itu ya Sebagai Soal Soal hamlah Nyebut juga Politik dinasti Di sana Kayak gitu-gitu Jadi Kalau kata Mbak Yasmin Semalem Karena berebutan suara Ya maksudnya Kemungkinan Seperti itu Supaya bisa Ngambil suara Pemilih-pemilih Presiden Jokowi Di 2019 Karena kan Kemarinnya kan Abis kampanye Di GBK Soalnya kan Dan Ada pada main Kentong-kentongan kan Ya gitu Maksudnya apa Mungkin Dijawab Mas Ganjar Semalem Di debat Baru Ya itu Kemarin kan apa sih Maksudnya Kentongan ada malingnya Ya Ngata itu Jawabannya Jadi Menarik Di debat terakhir sih Yang Lumayan Kayaknya ya Kalau kita ngomongin Rating-rating aja nih Jangan dulu Oh jangan Rating ntar terakhir 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 ya Aku cut dulu Sorry ya Nanti ya Biar yang nonton Nunggu juga ya Rating-rating kita Ranking-rankingan Oke Dari 01 dulu Silahkan merespon Soal apa ini Apa yang disampaikan Dan juga soal debat semalam Dan termasuk Closing segmentnya mungkin Setelah teman Jadi kalau misalnya Ngomong Bukan misalnya ya Jadi ketika kita membicarakan Debat kandidat terakhir Ada beberapa hal yang saya Mengusik pikiran saya Tetapi Ya mungkin saya omongin aja ya Yang pertama adalah Ketika Membicarakan soal Ketenaga kerjaan nih Ketika Pak Ganjar Ngomong di awal Soal Perlu ada fasilitas Bukan perlu ada fasilitas Yang mana Upaya menolong Migran yang ada Di luar negeri Nah gini Ya tekan Panik button Dan hotline-nya Dan nomor teleponnya Ya kalau enggak Maka Lalu diambil Pemerintah Diambil oleh pusat Untuk penanganannya Tetapi Yang ngomong kalau tidak Terus diambil pusat Terus saya mikirnya Loh Berarti kalau mereka Nggak minta tolong Karena nggak bisa mencet Nggak nomor telepon Terus pemerintah Nolnya gimana Gitu kan Jadi Tapi ini tidak hanya Terjadi kepada beliau Mungkin karena Saking semangatnya Agak miss sedikit Ketika menyampaikan Ini juga terjadi Ketika Dengan percakapan Dengan Pak Prabowo Di awal ketika Pak Prabowo Memberikan visinya Memberikan susu Dan juga Makanan gratis Kepada ibu hamil Yang tadi kita Yang semalam nih Kita notice Oh sekarang ada nambah nih Kepada ibu hamil Langsung diinformasikan Oleh calon presidennya Nah lalu itu Menerus ke bawah Ketika Pak Prabowo Berusaha Mendapatkan Legitimasi Dari calon presiden lain Apakah setuju Dengan program saya Dan ini seperti Melakukan Membalikkan Dari apa Yang selama ini Pak Prabowo Secara tidak Sengaja melakukan Oh ya saya setuju Dengan ide Pak Ani Saya setuju dengan ide Pak Ganjar Tetapi dua-duanya ini Tidak pernah merespon Secara langsung Oh saya setuju dengan Bapak Tetapi Menanggapi dengan programnya juga Atau Apa yang ditambahin Nah Jadi ketika Pak Prabowo ini Menanggapi Memberikan pertanyaan Di segmen yang terakhir nih Itu dua-duanya Yang baik ke Pak Anis Menanyakan soal Programnya Program saya Yang makan siang gratis Pak Ganjar setuju gak? Jadi jawab Pertamanya kayak gak setuju Tapi terakhirnya oke Gitu kan Kayak di 40 detik terakhir nih Tapi kalau misalnya itu diberikan Kepada ibunya Itu Saya setuju gitu kan Lalu yang Pak Bertanya kepada Pak Anis Itu juga sama Nanyanya Apa Masalah Kekurangan dokter Apa setuju Dengan Beasiswa itu Gitu kan Jadi saya berusaha Kayak berpikir Apa ya Strateginya 02 Ini kan kita jadi Kayak poisasi ya Apa nih strateginya Kok Ataukah ini yang disarankan Oleh timnya Karena Pak Prabowo Selama debat Sudah tiga kali debat Selalu mengatakan Oh ya saya setuju Oh itu udah bagus Kalau bagus ya Dirangkup Tetapi tidak ada kandidat lain Yang melakukan hal yang sama Sampai malam ini Karena Pak Prabowo Nanya langsung Jadi menarik Dan ya itu tadi Malam Malam tadi Kita melihat bahwa 01 dan 02 Kayaknya Kemistrinya nyambung gitu ya Setuju Saya tambahkan Saya tambahkan Baik sekali Saya tambahkan sedikit Ijin apa gitu lah Pokoknya yang tinjem gitu Dan Mas Anies Kayaknya kedua Duanya seperti itu ya Ke Ganjar gitu Iya betul sekali Ke Pak Prabowo Seperti itu Cuma ya Sama seperti yang kita juga bilang ya Kok tuh men ya Mas Anies ngomongnya Nggak sampai Pas gitu Ada 30 detik Udah selesai Kebanyakan didesak ya Capek lah sih Kita mengikuti Kayak Debat sebelumnya Yang keempat Prof Mahfud Cuman 15 detik Sudah cukup Udah lanjutkan aja Kita ngomong Itu Kebiasaannya Mas Anies Senjata utamanya Yang memanfaatkan Waktu sampai Dari Selesai Itu bukan Mas Anies 5 detik aja bisa Canjang dan Substansional Kayaknya 30 detik Mudah-mudahan Bukan karena capek lah ya Kebanyakan didesak Jadi capek Nggak ya Kita tetap Bersemangat Untuk memenangkan Pemimpin ini Oke 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 0202 silahkan Mengomentari debat Dan juga sampai closing Statementnya Menurut Anda Gimana kan Semalam kok nggak Didebatin Belum diomongin Harus dikeluarin Permintaan maafnya Pak Prabowo juga Kenapa ke KPU ya Oke Jadi Pak Prabowo itu memang Orang yang Paling Pernah mengalami Ujian kesabaran Dan keikhlasan ya Dibanding Pak Ganjar Sama Pak Anies ya Jadi Pak Prabowo itu Pernah Kalah dalam dua kali Pemilihan Presiden Ini Kalau kembalikan sama diri saya nih Saya juga pernah kalah Pemilihan Presiden mahasiswa Di Jogja Oke Pernah juga kalah Pemilihan Ketua Umahemi Jabang Yogyakarta Satu suara aja Itu bisa dua hari kan Jadi Dia ini Punya empati Mampu Merasakan gimana Si rasanya kalah Jadi kalau Dia menyinggung orang Makanya dia minta maaf Gitu loh Jadi Pak Prabowo ini kan Kalau kita lihat Track recordnya Dia pernah ditanya Sama wartawan Anda ini punya 27 perusahaan Anda kok kaya sekali Dia jawab Saya harus bangun partai Di 80 ribu desa Dari mana uangnya Saya kira Mbak paham ya Bagaimana cara membangun partai Kan gak mudah Nah Setelah partai itu terbangun Itu juga tidak Dia manfaatkan Untuk orang-orang Yang menurut dia itu Nepotisme enggak Tapi justru Partai itu dia gunakan Untuk mencalonkan Ahok Orang yang Tionghoa Kristen Yang secara matematika Gak masuk Untuk maju di Jakarta Ini minoritas Dia udah capek-capek Bikin partai Justru digunakan Untuk mencalonkan Anies Baswedan Orang Arab nih Minoritas Ya kan Tapi apa yang terjadi hari ini Mbak Orang jadi punya kesadaran Bahwa Arab Tionghoa Juga bagian dari 1350 Suku bangsa Yang ada di Indonesia Pak Prabowo itu Sangat pemaaf Karena saya Kenal dengan Pak Anies Pak Anies pernah cerita Jadi satu saat Pak Prabowo itu Ditanya sama orang Pak Prabowo kok masih mau Menerima Anies Baswedan Bukankah Dia di 2014 Selalu menyerang Pak Prabowo Dia yang bilang Pak Prabowo gak tegas Pak Prabowo gak punya prestasi Oke Prabowo katanya apa Anies tidak salah Eh demi Allah nih Omongnya begitu Oke Yang salah Prabowo Prabowo yang tidak pernah Menegur Anies Jadi orangnya sangat begitu Artinya menurut saya Permintaan maaf Prabowo tadi itu Bukan dari Ruang Yang kosong Tapi memang dia sudah terbiasa Seperti itu Hari ini kita lihat ya Orang-orang yang mengecam dia Orang-orang yang pernah Menjatuhkan dia Jenderal-jenderal ya Ada Pak Agung Gumelar Ada Pak SBY Ada Jenderal Subagio Sakit Peran nyakitin dia Dia datangin Kemudian Jenderal Wiranto Segala macam Kenapa menjadi mendukung dia Ya kan Orang fitnah dia bilang Prabowo ini Pelanggar HAM Segala macam Tetapi Tahun 1999 kan itu diisukan Tahun 2004 1999 2001 2003 2004 Baru 4 tahun Langsung diajak sama Bu Mega Menjadi cawapres dia Ini logikanya dimana Empat orang Toko reformasi Gustur Bilang Prabowo ini orang paling ikhlas Oke Megawati Ngajak dia cawapres Sri Sultan Baik hubungannya sama dia MH Orang yang paling terdepan Belah-belahin Prabowo Waktu Maya Saya tahu Kalau 1998 Artinya Prabowo ini sudah panjang Artinya Saya tidak membanding-bandingkan Tapi dari orang-orang yang dia besarkan Proses-proses yang sudah dia tepuh selama ini Dia sudah ribuan orang Saya bilang tadi Yang dia dukung Menjadi gubernur Wali kota Kepala daerah DPRD Segala macam Makanya Ketika kita melihat Baliho Ada tulisan Saatnya Prabowo Itu nyambung dia orang mbak Oke Memang dia sudah banyak menyesatkan orang Artinya saatnya Prabowo Oke Kira-kira begitu Ya Mas Sukron Ya Kalau misalnya kita melihat debat Pak Prabowo kan Malam Tadi malam itu setuju semua ya Maksudnya tidak ada yang tidak setuju gitu Semua Ke kiri, ke kanan Ke satu, ke tiga Setuju Anda melihat ini Apa Apa supaya Ya kita kalau misalnya untuk Meringankan diskusi yang berat ini Bahwa apakah supaya jangan di Quote-enquote dikeroyok kiri-kanan lagi Atau seperti apa Justru malah bukan masalah Kita quote-enquote Kan istilah orang kan seperti itu Bukan dikeroyok kiri Justru malah Meneruskan Yang dirasa kemarin Dapat Tracknya adalah Oh Asian ya Gitu diserang Udah tua, udah senior Gitu-gitu Lebih senior dari yang lain Di Apa namanya ya Di Apa Serang-serang seperti itu Dijatuhkan seperti itu Gitu Terus Kayaknya meneruskan aja Ya udah deh Mungkin ya Mungkin ya Ya udah akhirnya Setuju aja deh Gitu Pun kalau mau diserang kayak misalnya Mas Genja terakhir Ya udah Jadi kayaknya itu juga Berusaha menarik simpati juga Menarik rasa emosional yang Undecided voters mungkin Karena Yang di Nggak tau ya Pak Mas Hariko Setuju atau enggak Bahwa Di Grassroot Atau yang tadi bilang Saatnya Prabowo ada juga yang bilang Udah lah Udah dua kali Kasian Biarin menang aja Gitu Jadi Mungkin itu yang dimainkan Oleh Tim substansinya Pak Prabowo Gitu Jadi Ya Udah Itu biar Biar Pilihan rakyat Melihatnya seperti apa Kalau memang melihatnya Hanya Hanya misalkan Kasihan Tadi ya Atau kayak Kasihan gimana maksudnya Ya kasihan Dalam artian Ada di gitu Ada Pernah teman saya bilang Ya ada yang jawab Ibu-ibu Kasihan Udah dua kali Gak menang Biar saya coblos aja Biar menang gitu Maksudnya Itu respon Natural Dari pemilih-pemilih Pak Prabowo Saat ini gitu Nah misalkan Kayak tadi Dibilang Saatnya Prabowo Itu kan Kurang lebih artinya sama tuh Saatnya Saatnya sekarang Pak Prabowo gitu Sekarang ada dua kali Kalau Pak Prabowo Mendukung Pak Jogowi Orang tahu Oh iya Artinya orang tahu Semua orang tahu Artinya saatnya Prabowo itu Itu maksudnya Bukan kasihan Saatnya Prabowo Karena memang Sudah banyak Dan sudah beberapa kali juga Intinya Intinya adalah Untuk akhirnya Memilih gitu kan Kan saya tidak mau Sebut satu nama Sebutkan satu orang Kepala daerah Yang disupport sama 01 Maksudnya dari Anies gitu loh Secara pendanaan Secara rekomendasi Kan saya gak menyebutkan itu Itu loh maksud saya Orang udah paham itu Jadi misalnya nih Kayak saya di Bogor Saya temannya Mas Bima Mas Bima pernah mengkritik Pak Prabowo pelanggar HAM Tapi waktu Bima Arya Nyalain oleh kota Bogor Prabowo mendukung Gak ada Dia sakit hati itu Itu orang Karena dia sering bergeling Ke daerah Anda tahu Pilkada-pilkada kan Dia datang ke daerah Kok Prabowo dukung si ini Prabowo dukung si ini Itu yang tidak ada Di Pak Anies Dia tidak bergeling Berkampanye Setiap ada pilkada-pilkada itu Dan Prabowo ini Orang organisasi Paham lah Bagaimana susahnya Merintis gitu loh Dia tidak pernah Merekomendasikan orang itu Oh ini orang gerin Enggak Enggak gitu Banyak orang mengerin Yang menikmati kerja keras Dia membangun 80 ribu Partai ini Gitu loh Gitu loh mas Intinya adalah Itu mungkin yang Disajikan di debat semalam Closingnya adalah Minta maaf Kalau misalkan ada Salah-salah dalam Kampanye kepada 01 Sudah jelas kan gitu kan Dan kepada 03 Kalau kata-katanya Ada yang salah-salah kampanye Yang kita lihat Sebelum-sebelumnya kan Memang viral Yang Etik-etik Mudah semua etik Terus Apalagi Omon-omon Segala macem Nilai 1100 Itu sampai Ada yang menghitung Dari tanggal pertama Diomongin itu Sampai Kemarin itu masih Di bawah-bawah saat kampanye Padahal kan Maksudnya Apa ya istilahnya ya Debatnya sudah Debatnya sudah lewat Gitu kan Dan Ya maksudnya Kenapa harus Keluar Kayak Emosi saat kampanye Sendiri Bukan menjelaskan Pisi-misi Gitu aja sih Palingnya Ya Saya perlu jelaskan Kalau Anda bilang emosi ya Saya paham Maksudnya gini Pak Prabowo itu Waktu debat Tidak ada masalah Tapi berhubung Yang ditanyakan Itu kinerja kemenahan Kemudian pribadi dia Pasukan ini juga perlu Dibangkitkan moralnya Dan dia harus menyatakan Satu sikap Bahwa dia tidak setuju Dengan pernyataan itu Jadi kita tidak bisa Maksudnya Overkill itu Terlalu merendahkan Itu tidak bisa Di budaya kita Kan yang kita lihat Hari ini itu kan Perubahan strategi Karena trauma Dengan yang ketiga ini Menurunkan suara dia Dia tidak mau lagi Apa urusannya Orang kaya sejak dulu Lu banding-bandingin Tanahnya sama ini Dan lu pernah menikmati Kekayaan itu Itu budaya itu Nyambung di masyarakat kita Gitu loh Oke 03 silahkan Oke siap Ini menarik sebenarnya Dalam perdebatan Terakhir ini Saya rasa Balik lagi Kita melihat Dan disajikan Konsistensi dari Paslon 03 Kalaupun kita tadi Dianggap Katanya agresif Menyerang Segala macam Kalau kita mau Membedah lagi Kedalam debat pertama Bahkan Pak Ganjar pun juga Sudah menanyakan Perihal tentang Masalah HAM itu Ke Pak Perbo Di debat pertama Artinya Itu sudah muncul Sebenarnya Bukan suatu hal Yang kemudian baru Jadi konsistensi kami Dalam menyampaikan data Kemudian berargumentasi Dalam ranah yang jelas Ranah yang kontekstual Bukan kemudian lari kemana-mana Substansinya Itu disampaikan secara konsisten Dari awal perdebatan Sampai dengan terakhir ini Kemudian Saya juga menyoroti Tadi kalau misalnya Abang kan membandingkan Pak Perbo Mencetak Kepala daerah Segala macam Dalam kapasitasnya Sebagai ketua umum Pak Hanya Sebenarnya kan Ya jelas gitu ya Tapi kalau misalnya Kita bicara tentang merintis Juga Pak Ganjar dan Prof Mahfud Ini sebenarnya Keterwakilan dari orang-orang Yang merintis Kenapa? Karena kita melihat Mereka benar-benar Dari awal Mereka bukan Anak Konglomerasi Mereka bukan Anak pejabat Dengan nama belakang Yang mungkin besar Mereka adalah Pak Ganjar sendiri Misalnya Pak Ganjar adalah Anak seorang polisi Pejabatnya juga pejabat rendah Kemudian Prof Mahfud juga Orang tuanya adalah ASN Yang sebenarnya hidupnya Mungkin biasa dan sederhana Bahkan Pak Ganjar sendiri Pernah harus Cuti Cuti kuliah Karena uang semesternya Yang tidak ada Jadi saya merasa bahwa Konteks debat ini Itu kemudian muncul Dari kegelisahan Pak Ganjar dan Prof Mahfud Yang mereka rasakan juga Sebagai bagian dari masyarakat Dan ini terwakilkan Dengan bagaimana Proses program Yang banyak sekali Dibicarakan gitu ya Kalau kita tadi Sama-sama ingat Ada satu sarjana Satu keluarga miskin Ada internet gratis Kemudian ada satu Desa Satu pasyankes Kemudian satu nakes gitu ya Kita bicara banyak sekali Tentang program Dan hari ini Ini menunjukkan Sebenarnya Ganjar dan Mahfud ini Punya konsisten Untuk menaikkan level Demokrasi kita Untuk bicara pada gagasan Bicara pada program Jadi saya sangat Mengapresiasi Sebenarnya Kehadiran debat ini Termasuk diantaranya Tadi Pak Ganjar pun juga Mengucapkan terima kasih Karena bagi kami Ini adalah Separing partner Separing partner Untuk kemudian Bersharing gagasan Sharing program Yang kemudian kita miliki Dan lagi-lagi Narasi ofensif Ataupun menyerang Segala macam Itu sebenarnya adalah Kritik yang sah Objektif Yang kemudian juga disampaikan Berdasarkan evidence Yang berkali-kali Kami sampaikan itu Berdasarkan data Jadi kami Justru mengajak Masyarakat Semua yang hari ini Menonton debat Sama-hari sama-sama Kita flashback lagi Dari debatnya Kita lihat lagi Track recordnya Itu yang akan membantu kita Untuk memilih Ketika kita punya Landasan yang kuat Untuk memilih Maka harapannya Pemimpin yang kita pilih Nanti pun terpilih Adalah orang-orang yang memang Punya track record yang baik Dan visi misi Serta programnya itu jelas Jadi kalau saya simpulkan Atau saya highlight Itu yang kita juga Sama-sama sadari lah ya Bahwa dalam debat semalam itu Di visi misi Anies mengkritisi Soal Bansos Dan juga ada pertanyaan Dari Ganjar Ke Anies Soal Bansos Dan Ada Koko dan kontrol Saya boleh rala sedikit gak Yang mengkritisi di awal Itu nomor tiga Bansos Itu yang ditanyain Oh enggak Di visi misi ada Anies ngomong Bansos Di visi misi ada Di awal ada Di visi misi Anies ngomong Bansos kok Bansos itu sudah diomongin Di visi misi Bahwa harus menguntungkan Yang menerima Bukan yang memberi Itu sudah diomongin Di visi misi Artinya Artinya Bansos itu Sudah dikritisi Di visi misi Lalu kemudian Ada pertanyaan Dan kemudian Terjadi pro dan kontra Juga Kelihatan antara Ganjar dan Prabowo ya 0-1 Eh 0-2 Dan 0-3 Tentang program Makan siat gratis Tentang program Dan tentang internet Anda punya komentar Mas Sukron Nah ini Menariknya soal ini Gimana Menariknya soal ini Jadi kayaknya Kalau di debat Capres pertama Dan kedua Itu sorotannya Versusnya adalah Mas Anies Versus Pak Prabowo Nah ini yang di debat terakhir Terlihat Versusnya adalah Pak Prabowo Sorry Mas Ganjar Versus Pak Prabowo Justru gitu Terus Kalau dirimu sendiri Melihat Dari tiga Debat Capres Paling Paling menarik Yang mana Atau ini tuh Lebih Gimana sih Menurutmu Yang dibingungin adalah Mas Anies Tidak setajam Biasanya aja Tidak soal Kritis Dan Offensif Kayak biasanya Mungkin karena udah diserang Terlalu offensif tadi Makanya akhirnya Peran itu terlihat jelas Terlihat Jadi 0-3 Yang menyerang Dari tiga debat Memang ini yang paling low Kalau yang kedua Mungkin masih ada Lebih ya Lebih ada Justru ini Yang debat Capres Yang kedua Itu yang Lumayan oke banget Dari sisi Tektokannya Bahkan Apa mainannya Mas Ganjar Yang Disetuju-setujuin Tapi Pas tanyaan Balik diserang Kayak gitu Itu lebih menarik juga Dibanding yang Karena Mas Sukron ini Bukan tim ses Yaudah silahkan Anda mau Tadi mengasih Rating-rating Atau ranking-ranking Boleh Boleh Tapi jangan diomain Yang lain Gitu ya Gak ini Tidak boleh kita Menghalangi Kebebasan bicara Berpendapat Oke Apalagi Misalkan Komika ini kan Berangkatnya dari Keresahan Sedih juga Kalau kayak Debat semalam itu Terlalu adem-adem aja Gak susah Dari yang lucu Gak ada Gini-gini Gak ada Besok kalau Ada job Stand-up Yang lucu Ya ada Tapi gak banyak lah Gitu Lucu ya paling Yang kalau Respon saya Semalam itu Ya minta maaf Aja itu Lucu juga Tapi Terus Kalau ngomongin Soal rating Tadi ya Menurut saya Masih yang paling bawah Ini di debat Kelima Atau debat terakhirnya Capres Dan yang Paling seru Ya di debat Keduanya Capres Atau di debat ketiga Kalau tiga Paslonnya gimana Tiga paslonnya kenapa Yang paling Paling bagus Menurut Masnya Di semua debat Di sini Di sini aja Yang terakhir Oh di kelima ini Boleh Boleh Kayaknya Tanya takut Jawabnya Tengah di umur-umur Ya udah Kalau gitu Gini aja Sebelum Sambil mikir Nah saya mau ke paslon 01 02 Dan 03 Untuk Ngasih ranking Tim lawan Jadi gak Jadi gak menilai diri sendiri Karena kalau menilai diri sendiri Pasti bagus kan Misalkan kayak Siapa bilang Bagus Oh maaf Kami mah amazing Sekarang kalau misalnya Disuruh menilai tim lawan Tim yang lain Secara urutan Mana yang lebih Tinggi menurut Dimulai dari kandidat Yang pertama Normal di TV 02 Oh gitu Jadi lebih Kan kesuai aja Oh gitu Supaya mana penghindar Ya udah Urutan begini deh Urutan sampai ayo Bisa kasih nilai gak Bintang 5 Gak usah nilai deh Gak usah nilai Gak usah nilai Nomor urut satunya Pasti dari Bang Ariko Ya 02 Ya udah pasti Makanya aku bilang Gak usah nilai Tanking berikutnya berapa Siapa Gak usah dinilai angka Gak usah Gak usah Setelah Pak Prabowo Siapa dan siapa Tiga dulu Atau nomor satu Gak usah angka 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 Kalau Pak Prabowo Memang dia Itu sama sekali Gak mikirin konten Gak usah pake pengantar Langsung aja Langsung aja Gak usah pake pengantar Langsung Menurut saya Nomor satu ini Nomor dua ini Nomor tiga ini Kenapa boleh Kenapa nomor dua Boleh lah Melihat dari sisi Leadership dan Kesabaran Untuk kemampuan Menahan emosi Ada satu Pertanyaan yang Sampai sekarang Tidak mau ditanyakan Oleh Pak Prabowo Ya ini menganalisa lagi Saya mengatakan Pak Prabowo Lebih baik Ketimbang Iya itu udah pasti Karena Jadi gini Konteks permintaan Maaf Pak Prabowo Tadi Sedikit aja Saya menjelaskan ya Beliau itu Menjaga perasaan Pendutungnya Pak Ganjar Sama Pak Anis Bukan Pak Anis Sama Pak Ganjar Sekarang urutannya siapa Di bawahnya Pak Prabowo Maafnya Apa? Nomor dua Nomor tiga siapa? Nomor dua Pak Ganjar Oh oke Maksudnya saya Orang organisasi Saya menilai orang itu Berdasarkan proses Artinya bukan Oh gak berdasarkan Debat aja Yang semalam Iya Debat semalam Iya dong Yang paling relax Gak berubah karakternya Pak Ganjar Tapi di bawah Pak Prabowo Pokoknya Pak Prabowo Terus Pak Ganjar Terus Adi Panis ya Panis Maksudnya itu Kenapa paling terakhir Iya maksudnya Kenapa paling terakhir ya? Enggak bukan Paling terakhir Ini sama Sebetulnya Sama-sama bagus Masa saya mau nilai rektor saya Dosen saya paling terakhir Enggak lah Terlain Mantan gubernur juga kan Lanjut Cuma yang saya lihat itu tadi Jadi gini Off the record aja sedikit ya Ada Pak Rosan itu dia Jadi Pak Prabowo Itu tidak mau Istilahnya Mengatakan Kalau dirinya Dan Mas Gibran Adalah Paslon yang Maksudnya Belum pernah diperiksa Oleh KPK Terkait kasus korupsi Itu dia gak mau sampaikan Iya oke Dia gak mau tanya formula E Ya udah Itu bagus lah intinya ya Saking Pak Prabowo Itu menjaga Maksudnya Perasaan dari Pendukungnya Pak Anis Dan Pak Ganjar itu Maksudnya kemampuan dia Untuk menahan Untuk tidak menyerang itu Menurut saya itu menunjukkan Iya Nomor 1 Ini Ya Sama-sama bagus sebetulnya Cuma lebih bagus Pak Prabowo Menurut Tim Ses Menurut Tim Ses Iya Jadi Nomor 1 0 2 Di bawahnya 0 3 Di bawahnya lagi 0 1 gitu ya Iya Di bawahnya Di bawah Pertama Pak Prabowo Iya Pak Ganjar Sama Pak Anis Sama Sama Nanti kata Kalo 3 tadi Itulah Teknologi informasi Tersilu Kalau gitu Kalau gitu Di sini semua jawabnya Ntar gak boleh kayak gitu ya Nomor 1 ini Nomor 2 nya seri Gitu Semua Ada nomor Ya dola Emang subjektif aja Gak apa Oh sekarang Jadi gak usah nomor 3 dulu ya Iya gak apa-apa Sesuai urutan hidup Tentu saja Bagi saya nomor 1 Adalah yang nomor 1 Iya dong Oke Sesuai tim Haruskah saya jelaskan Mengapa juga Gak perlu langsung Sudah tau kan Jangan prasa ya Itu tuh emang Amazing Kita lebih pengen tau Yang terakhir kenapa Yang mau tau Yang kedua ini Langsung yang terakhir Yang kedua Ya pasti tau Oh jadi kayak kita mengumumkan Ini runner up 3 Terus habis itu Langsung 1 dulu Oke 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 Jadi menurut saya Yang terakhir ada Di Pak Prabowo Jadi kita kok kayak Tukeran gitu ya Tapi saya yakini Kayaknya Kalau Mbak Ratipa Nggak ngeralat Kayak Kan saya sesuai dengan pertanyaan Jadi yang pertama Tentu saya mengidolakan capres saya Pak Anies Baswedan Yang kedua Sejak debat Sejak debat Kandidat pertama Sebenarnya Saya melihat Pak Ganjar ini Mulai merubah Cara berpidatonya Dan bahkan mirip Dengan cara Pak Anies Berpidato Ketika menjadi gubernur DKI Jakarta Gitu Silahkan lihat Masa Debat Kandidat Karena saya Waktu itu dulu Juga tim ses Untuk pihak Pak Ahok Nasdem Seperti yang diceritakan Kalau misalnya Soal bagaimana Keputusan ketua umum Sebuah partai Nasdem pernah mendukung Pak Ahok Yang juga minoritas Dan sekarang mendukung Pak Anies Baswedan Yang juga adalah Seorang minoritas Jadi hal yang nasionalis Seperti ini Dilakukanlah oleh Negarawan bangsa ini Agar Semua orang Anak bangsa itu Tahu bahwa Kesempatan itu Setara Nah Jadi Kalau saya bilang Kalau kembali Kenapa nomor 2 Pak Ganjar Kayak Oh ini kok Tekniknya sama Oke Mau saya kasih tau gak Lalu kenapa yang ketiga Itu menjadi Pak Prabowo Kembali Tentu saya rasa Ini yang banyak dirasakan Banyak orang Karena Pak Prabowo Banyak menyetujui Ide-ide bagus Daripada kandidat lain Yang tentu saja Ini membuat Banyak orang rindu Sebenarnya ini Ide-nya apa Walaupun itu selalu Ada jawaban Di setiap Debat kandidat Selanjutnya Dari yang pertama Jadi karena Pembukaan kan pasti ada Visi-visinya Tapi nunggu yang itu dulu Atau ketika Beliau menjawab Pertanyaan Dari Antara panelis Atau dari Capres lainnya Jadi kesimpulannya Bukan karena Di sini dikasih terakhir Kirain baper Jadi gantian Oke 03 Panik silahkan Jadi menarik nih Tadi Mbak Latifah bilang Pak Ganjar Meniru Pak Anies Itu disarankan Tetapi Kalau misalnya Bisa menemukan Recordingnya Dari debat Kandidat Gubernur DKI 2017 Beberapa kali Debat itu Mirip Tapi kalau Sampai di debat pertama Dan debat kedua Ketiga Mas Ganjar Berubah Saya setuju tuh Kayak merubah Stylenya tuh Setuju Kalau debat pertama Emang dia kan Safety player Kita melihatnya aman Tapi akhirnya Terasa kurangan Dan kesannya Begitu baru Di debat kedua Dan sekarang Tapi kalau kita Bisa sama-sama Lihat lagi Secara objektif Pak Ganjar itu Selalu punya Yang paling awal Rankingnya dia Iya dia dulu Pengantar dulu Pengantar dulu Pengantar Gue mau Klarifikasi Soal debat dulu Apa soal Ngikut-ngikut Mas Anies Harusnya klarifikasi Kata dia gitu Pak Ganjar itu Punya metode Yang sangat baik Menurut saya Dia selalu berbicara Tentang pengalaman Yang sifatnya personal Cerita Kita sama-sama melihat Tadi bahkan Di awal Menyebutkan Nama aktivis perempuan Mbak Kalismar Di asing Sebelum Yang sifatnya Yang sifatnya Mengatakan pengalamannya Anies Baswedan Sudah keliling Indonesia Memutarakan Rekam Jejah Itu pun juga dilakukan Kalau yang selalu Maksudnya Pengalaman saya Itu Sandi Yang sudah Sudah Jadi Buat-buatnya Diambil seperti pengalaman saya cerita dari dari Pak Anies kalau yang mention orang-orang di daerah kayaknya yang pertama kali Mbak Ganjar Mas Ganjar, di debat pertama di debatnya kalau kita bicara debat di debat pertama Mas Ganjar saya pertahan dengan pendapat saya karena saya melihat itu di kampanye kalau di debat kalau di debat Mas Ganjar itu debat kandidat debat kandidat Pak Anies dan Pak Ahok enggak maksudnya pas debat Bill Press debat ini ya, maksudnya kita mengatakan oke silahkan deh kalau gitu karena itu pertama kali saya lihat di Indonesia dilakukan oleh kandidat kepala daerah ataupun kepala negara itu dilakukan Pak Anies karena metode itu adalah American Way kalau metode itu 2014 Pak Jokowi Mbak kalau kita mau lebih ma fire ya lagi balap Pak Sarko Mbak saya masih inget dia bilang saya inget dia bilang saya bertemu orang di entity yaaa ok ya iya oke silahkan semua orang berbicara hal baik ware bak Fatso良 tapi kalau kita bicara lagi tentang bagaimana gaya segala macem itu urusan nanti Pertama saya mau melihat secara objektif gitu ya, saya punya indikator-indikatornya sendiri. Pertama, kita dipajar subjektif ya, kita bisa menghilangkan jalan langsung. Maksudnya, ada ukurnya dong. Tapi jangan lama-lama, kita udah harus ke closing. Biasanya, aku yang suka ngomong kalau disini, aku yang suka ngomong. Nanti dulu, aktifisnya nanti dulu di pinggirin dulu. Jadi kan ada konten, kemudian ada time management, penampilan, dan stabilitas emosi. Saya akui Pak Prabowo memang memiliki stabilitas emosi yang lebih baik hari ini dibandingkan debat-debat sebelumnya. Tapi kalau kita bicara konten dan data, tentu Ganjar yang paling baik gitu ya. Pak Anies tadi memberikan beberapa data yang kemudian juga mengelaborasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Kemudian penampilan, of course ya kami selalu tampil seperti mau datang ke Met Gala gitu. Jadi, penampilan kami top notch di yang lain-lain. Kok maka itu kayak... Pakai dibikin sama desainer siapa ini? Kasih tau dong desainer ya. Gak maksudnya kayak anak Dago Bandung. Hebok, heboh. Hebok, heboh gitu. Gala itu bisa. Tapi apa yang mau saya sampaikan itu kan artinya kita berpikir itu secara totalitas gitu ya. Pak Ganjar, Pak Mahfud ini sangat total gitu untuk bicara masuk ke dalam perdebatan. Oke, ranking. Jadi dalam konteks ini, Pak Prabowo mengalami perbaikan yang signifikan. Iya, terus rankingnya? Rankingnya ada nomor 2-nya Pak Anies dengan konten. Terima kasih. Ya, tapi mohon maaf ya nanti saya bisa sampaikan lagi. Kemudian Pak Prabowo gitu ya. Nah, apa yang menurut saya menarik? Dari tadi Ganjar nya nomor 2. Berarti kalau di total kita yang nomor 2. Iya. Gitu. Jadi kami yang menang. Ini kayak... Ini kayak ini. Di 2 ini menilai Mas Ganjar di tengah terus gitu. Dia merasa unggung. Kalau tengah tuh kan seri. Seri itu poin 1 kalau di ini kan. Mas semen. Mas semen 1. Kalau di total kan 3 berarti. Tapi Mas Hariko tadi sempet bilang jadi seri loh. Di bawahnya. Ini sempet jadi seri ya. Yang objir. Oke. Nah, tapi intinya kalau saya sangat mengapresiasi sebenarnya konteks-konteks debat seperti ini gitu. Karena akhirnya kita bisa laborat program. Sekarang kita minta pertanggung jawabannya untuk meranking. Oh bener. Kan gak bisa gak punya paslon kan gak punya. Bukan inses aja coba. Ini mewakili. Sudah, udah lah. Sudah, udah. Meren, meren. Atau gimana? Ya, oke lah. Jadi, tapi sejujurnya menikmati banget lah. Debat capres di 2024 ini gitu kan. Ya. Dari kemarin ya, dari tahun lalu gitu ya. Sampai 2024 ini menarik banget dan menikmati. Jadi, kita bisa akui kampanye di pemilu 2024 ini sangat-sangat berbeda dari pemilu sebelumnya. Ya. Mungkin kita bisa akui dimulai dari desa kanis. Mau tidak mau kita harus mengakui itu, ya gak sih? Ya, terima kasih. Iya. Saya tambahin ada desa kanis, lepet imin, ekspedisi perubahan, alarm perubahan. Dia mau meninggalkan itu di tiktok yang pertama kali. Oh, di tiktok. Oh, iya. Mas, dia tuh lagi berhadapan dengan tim ses. Jadi, omongannya pasti akan dikoreksi. Oke, ya. Ya, siap. Tapi, mungkin gara-gara itu juga. Gara-gara itu juga yang paling siap debat selama ini di debat capres ya. Ya, yaitu saya akui nomor satunya ya 01. Ya. Kayaknya banyaklah yang melihat debat, mengakui dan menyetujui bahwa 01. Walaupun selisihnya mungkin gak terlalu jauh sama yang milik 03 MVP selama debat capres. Gitu. Tapi, yang hari ini kan ya Mbak ya? Ya, yang hari ini. Yang hari ini. Hari ini. Hari ini saya akui memang terlihat lebih menikmati panggung ya Mas Ganjar sih. Oh, oke. Bener. Mas Ganjar kan lebih menikmati gitu ya. Gak kelihatan bukanya capek. Kalau polling-polling kita lihat menarik juga nih. Ah! Oh iya. Oh iya. Saya gak sebut brandnya karena ini podcast orang lain kan. Jadi gimana nih? Jadi gimana? Jadi Mas Ganjar nomor 1? Mas Ganjar di debat terakhir ini nomor 1. Nomor 2? Aduh ini pilihan yang... Pilihan yang mudah. Pilihan yang mudah. Hahaha. Lebih susah milih yang pertama siapa sih tapi... Kita ikhlas kalah. Anies aja ya. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah diwakili sama tim sesnya. Silahkan kasih yang terakhir aja. Hahaha. Ya udah gak apa? Udah dikasih banyak sama tadi itu polling dan survei-survei itu ya. Iya dong. Iya dong. Udah selalu atas gitu. Ini dari panjang debat ini mbak ada satu yang... Boleh lah silahkan kita kasih sebagai... Oke. Jadi istilah hilirisasi itu... Istilah hilirisasi itu... Sekarang mudah dipahami semudah memahami program makan siang gratis. Oke. Dan bantuan gizi dan ibu hamil. Ternyata pemicunya aneh. Karena waktu sesi istirah tempat... Pemicunya bukan internet gratis kan? Gibran itu kan dia makan pisah. Iya, iya. Nah begitu Gibran itu makan pisah. Tiba-tiba ada content creator yang bikin... Kalau lu punya standar pisah. Lu jual Rp30.000. Tapi kalau pisah itu lu jual pisah goreng. Itu harganya bisa Rp150.000. Oke. Itulah hilirisasi. Maksudnya... Ini netizen ini kok bisa menafsir kan Gibran makan pisah itu lho? Bisa kan adanya ada sang pisah. Udah liat duluan adanya sang hanya pisah. Oh gitu. Oh gitu. Nanti pisah itu simbol. Boleh itu luar komikanya. Simbol ini. Dari tadi kayaknya dia tertekan. Dari tadi tertekan. Karena dia... Dua-dua berapa bagus gitu lho. Oke. Oke. Saya mesti tutup dulu. Review debat Pilpres terakhir. Dan kita lihat nanti 14 Februari seperti apa hasilnya. Jangan go put ya. Mudah-mudahan semuanya mau mencoblos yang punya hak pilih ya. Itu paling penting ya kayaknya gitu ya. Jangan ada sujud-sujud dulu sebelum hasil asli. Oke. Gatangin nih. Hah? Kenapa gak datangin? Ya terus banget. Ya terus banget. Masih ada. Jangan bapur. Jangan bapur. Jangan bapur. Jangan lupa saksikan Open Minded, Mimbar Bebas dan Bang Ex Napi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Ya. Oke. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.